Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau apa kabar guys ketemu lagi sama gue di channel sederhana laku ini kali ini gue bikin video lantai masak-masak hari ini gue mau bikin bawang bombay goreng gimana kelanjutannya ikutin terus ya sekarang gue bakalan ngotong bawang bombay dulu bikin kayak ring ya minimal 5 cm pokoknya potongnya berbentuk ring ya kayak cincin gitu nah setelah dipotong kita singkirin dulu Oke setelah itu masukin tepung terigu khusus tepung kentaki gue pakai original dan ini masukinnya sekitar kira-kira aja dah yang penting gurih gitu habis tepung terigu sekarang masukin tepung terigu biasa ya kira-kira ajalah pokoknya bahan satu banding dua gitu setelah dimasukin dimasukin garam secukupnya jangan asin-asin Oke setelah garam masuk masukin roiko rasa ayam secukupnya kemudian lada bumbu secukupnya buat rasa rasa bumbunya itu satu butir telur oke sebenarnya telurnya dua satu nanti ya setelah adonannya tercampur rata lalu daun bawangnya masuk baru kita tambahkan telur satu lagi nah sekarang kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar rata seperti adonan kue lah modelnya kayak gitu kita aduk-aduk terus ya Nah setelah adonan seperti ini baru kita masukin bawang bombay nya masukkan semua bawang bombay ke dalam adonan lalu tambah telur satu lagi yang tadi gue bilang nah setelah itu kalian aduk sampai rata sampai benar-benar adonannya nempel ke bawang bombay nah setelah tercampur rata seperti ini lalu kita panaskan minyak sayur oke guys sekarang saatnya kita goreng daun bawang-bawang bawang bawang bombay ini sebenarnya bawang-bawang cemilang 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 gua sehari-hari kalau lagi bete kalau lagi nyari cemilang ya gue paling bikinnya bawang bombay goreng gitu nah ini usahain apinya jangan gede-gede sedang aja kalau perlu kecilin karena ini cepet banget hitungnya gitu gosong ntar yang ada sambil tuh lihat aja tuh udah pada coklat karena apinya nih terlalu gede nih nanti gue kecilin dulu jadi gue terusin masaknya sampai benuk-benuk penuh di tempatnya tempatnya Oke kita aduk-aduk dulu sambil dibalik-balik supaya matangnya merata akan enak kalau matangnya rata nah kalau udah kekuning-kuningan kayak gini sebenernya sih nggak rata ini ya yang penting jangan sampai gosong lah kita angkat Oke jadi deh bis mental jadi deh bawang goreng eh bawang goreng itu bawang bombay goreng mantap Hai nih hasil kayak gini gini kalau keren kan nah ini cemilan gua sehari-hari kalau lagi bete dan lagi iseng bikin cemilan yaitu bawang bombay goreng Oke mungkin itu itu aja video gua kali ini sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe guys